Musik Terjadi kecelakaan lalu lintas setunggal hingga merembut dua korban jiwa di kampung Haredong, desa Sindanggali, kecamatan Karangpawitan, Garut. Kejadian tersebut terjadi karena sebuah mobil truk pengangkut batu bata menghantam Yayasan Nurul Baroka dengan keras dan diduga mobil tersebut tidak dapat dikendalikan dan terus meluncur. Dari kejadian tersebut, setidaknya ada delapan orang mengalami luka berat. Supir truk Suhanda 50 tahun dan Dede 12 tahun murid madrasa dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul setengah lima sore setelah dievakuasi dari lokasi. Pihak kepolisian menerangkan bahwa kecelakaan terjadi karena remobil yang belum. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan, melaporkan. Bersambung. Terima kasih telah menonton